Saya sangat setuju sekali ya dan sangat sependapat sekali dengan Adiana Pitupulo pada saat lalu. 20 Oktober, Presiden Joko Widodo sudah selesai karena sudah purna tugas dan selanjutnya bisa saja BDIP akan bergabung dengan Gerindra membicarakan masa depan Indonesia dan lain sebagainya. Di sini terlihat ya, yaitu Pak Prabowo, penggambiri Puan Maharani dan bahkan juga mengobrol asik. Nah di sini bahkan terekam dari kamera dari salah satu stasiun televisi ya dan kemungkinan juga tercapture di Sekretaris Presiden. Nah bahkan juga dikomentari oleh Yusuf Dundun memperingati hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024. Ada yang tahu kira-kira ngobrol apaan ya? Kalau kita melihat dari sini ya, ketika Pak Prabowo Subianto ngobrol bareng Puan. Dan bahkan dari sini Pak Prabowo setidaknya ditinggal lah oleh Presiden Joko Widodo ya. Dan tampak kalau kita lihat dari sini sangat lemas sekali ya. Dan kalau kita lihat lagi dari sini, wah Pak Prabowo dengan Puan Maharani bahkan juga asik ngobrol hangat. Ya kalau kita ketahui kan akan ada pertemuan ya antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini. Nah kira-kira apakah ya yang diobrolkan? Terlihat sangat akrab, hangat dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dari sini memang ya, wah bahkan Presiden Joko Widodo ini berbicara dengan Erlangga Hartarto. Ya seharusnya didampingi oleh Pak Prabowo. Kalau dari video yang tercapture di sini ya, terlihat sangat akrab sekali dengan Puan Maharani. Apakah ini juga besok akan masuk di kabinet ya? Kita juga tidak tahu. Walaupun saya sih sebenarnya tidak setuju kalau PDIP gabung di pemerintahan Pak Prabowo. Karena apa? Ya karena partai politik yang saat ini konsisten ya dari PDIP. Kalau PDIP saja bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo, sudah fix lah. Dalam pemerintahan Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan, tidak ada oposisi atau partai yang berada di luar pemerintahan. Menurut saya ini juga sangat mengkhawatirkan sekali ya bagi demokrasi ke depannya. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Ketika Pak Prabowo asik ngobrol dengan Puan Maharani menjelang pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Nah dari sini, dari titik, jalannya lemes banget Pak Mul. Berasa mau minta maaf lagi menjelang 20 Oktober. Dari Johan ngobrol, masuk bui sama-sama setelah purna tugas. 19 hari lagi ada yang turun nih. Akun sudah harus pamit dari kegiatan seperti ini. Mungkin ini yang terakhir. Ya nggak tahu kok tanya saya. Ya seperti itulah. Ngobrol, ya ngobrolin fu-fa-fa-siang Pak. Nah kalau saya malah tertarik, yaitu obrolan antara Pak Prabowo dengan Puan Maharani menjelang pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Nah bahkan juga dari Puan Maharani ngobrol dengan Pak Prabowo sangat hangat sekali ya. Dan terlihat keakarapan dan ya kayaknya tidak ada sekat yang berarti lah. Nah kalau kita melihat pemberitaan dari sini, dari detik news, Puan sebut Megawati dan Prabowo sangat ingin bertemu. Pertemuan, ya secepatnya lah pertemuan akan ngomongin tentang apa. Apakah bagi-bagi kursi, apakah ingin masuk koalisi dan lain sebagainya. Karena masyarakat saat ini penasaran sekali ya. Kira-kira ngomongin tentang apa. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menjelaskan perkembangan rencana pertemuan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati dengan Presiden terpilih sekaligus Ketum Gerindra. Dia menyebut pertemuan itu secepatnya digelar. Secepatnya, kata Puan, usai upacara kesaktian Pancasila di Jakarta pada 1 Oktober. Dia tidak menjelaskan detail tanggal pertemuan. Dia kembali menyebut pertemuan itu secepatnya digelar. Secepatnya, ujar Puan. Puan mengatakan Megawati dan Prabowo sama-sama ingin bertemu. Beliau berdua, Megawati dan Prabowo, sangat berkeinginan bertemu, ujarnya. Ya kalau kita lihat dari pemberitaan yang lalu sih, dari pentolan PDIP, pertemuan yang dimaksud itu ya sebelum pelantikan lah. Dan katanya sih, sebelum tanggal 10 Oktober ada pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto ya. Kita tunggu sajalah sebelum tanggal 10 Oktober. Kita lihat apakah benar-benar ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati atau hanya gimmick-gimmick saja. Ya biasanya kan testing on the water ya. Banyak yang menginginkan pertemuan itu atau tidak. Kalau tidak ya diurungkan pertemuan tersebut. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suhmi Dasko Amat mengatakan sudah ada jalinan komunikasi mengenai wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Dasko menyebut urusan hidangan makanan untuk pertemuan bahkan sudah ditentukan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan. Itu saja, kata Dasko di kompleks parlemen pada 26 September. Dia menyebut pertemuan itu hanya menunggu kecocokan waktu komunikasi di antara kedua pihak. Sebetulnya begini, komunikasi-komunikasi sudah dijalankan tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan ujar wakil ketua DPR RI itu. Nah bahkan tidak hanya Pak Prabowo dengan Puan dan tidak hanya Presiden Jokowi Dodo dengan Air Langga Hartarto. Tetapi kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, momen Puan bincang hangat dengan Prabowo dan Jokowi di Monumen Pancasila Sak. Ya memang sih, ini adalah contoh elit-elit politik. Ya sebenarnya itu tidak ada masalah ya. Entah dengan Puan Maharani, Presiden Jokowi Dodo, Pak Prabowo dan lain sebagainya itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu malah yang di bawah-bawahnya ya, di akar rumput. Wah memang demikian. Tetapi kalau kita lihat dari sini sih, kayaknya hangat-hangat sekali ya. Pertemuan antara Puan Maharani, Presiden Jokowi Dodo dan Pak Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya memang tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani terlihat berbincang bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto saat keduanya mendampingi Presiden Jokowi. Meninjau Monumen Pancasila Sakti dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 1 Oktober. Peninjauan ini dilakukan usai Jokowi selesai menjadi ekspektur dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024. Berdasarkan pantauan dari siaran langsung di Youtube Sekretaris Presiden, terlihat Puan yang sedang berjalan di belakang Jokowi itu menyapa Prabowo. Keduanya kemudian berjabat tangan. Adapun Puan dan Prabowo tampak berbincang secara serius berjalan di belakang Kepala Negara yang tengah meninjau Monumen Pancasila Sakti. Terlihat Prabowo memberikan gestur mengangkat jempol kanan hingga salam namaste di tengah pembicaraan bersama Puan. Wah ini bahkan juga terekam sangat jelas sekali ya. Dan bahkan terlihat ketika Puan Maharani ngobrol bersama Pak Prabowo Subianto bahkan meninggalkan Presiden Jokowi Dodo yang berjalan di depannya. Wah ini juga pertanda apa ya? Karena mata kamera itu menyorok yaitu terkait pertemuan antara Pak Prabowo dan Puan Maharani. Ya seharusnya ngobrol misalkan dibalik layar lah misalkan tidak. Ketika memperingati Hari Kesaktian Pancasila lah menurut saya juga bisa. Ya memang sih kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas disini terlihat lah sebelum pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Puan Maharani dan Pak Prabowo berbincang hangat. Saya sangat setuju sekali ya dan sangat sependapat sekali dengan Adiana Pitupulo pada saat lalu. 20 Oktober Presiden Jokowi Dodo sudah selesai karena sudah purna tugas. Dan selanjutnya bisa saja BDIP akan bergabung dengan Gerindra membicarakan masa depan Indonesia dan lain sebagainya. Ya memang karena setiap masa jabatan itu pasti juga akan ada tanggal waktunya selesai. Dan menurut saya juga tugas Presiden Jokowi Dodo sudah selesai karena sudah mengantarkan Gibran sebagai wakil presiden terpilih menampingi Pak Prabowo Subianto untuk 5 tahun ke depan. Memang itu tugas dari Presiden Jokowi Dodo kayaknya ya. Ya tapi saya berharap lah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Terima kasih telah menonton!